Halo anak-anak selamat pagi kembali lagi berjumpa dengan bu guru lewat video yang bu guru kirimkan pagi hari ini Nah seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing disilakan Berdoa selesai oke terima kasih anak-anak Nah hari ini kita akan belajar apa bu guru kita akan belajar matematika Tema 7 subtema 3 dengan materi keliling bangun datar Kalau yang 2 minggu lalu itu kita bahasnya Ya kita menghitungnya itu menggunakan petak satuan atau segitiga Iya atau segitiga Nah kalau sekarang kita kita beralih ke yang lebih lengkap lagi Kita menggunakan sentimeter dan masih tetap sih kita pakai petak satuan Tapi nanti setelah itu kita akan bersama-sama menggunakan sentimeter Oke nah kita lihat dulu apa saja yang ada pada ini Yang pertama kita awali dulu dengan perkenalan Menentukan keliling benda Jadi kita harus kenal dulu dengan keliling benda itu seperti apa sih bu guru Walaupun sudah bu guru jelaskan 2 minggu yang lalu Tapi kita perlu yang namanya review ya Kita ulangi lagi Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar Nah keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut Apa sih sisi bu guru? Tenang nanti bu guru jelaskan lagi apa itu sisi Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlakan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut Jadi sisi juga bisa dikatakan sebagai bagian-bagian dari tepian bangun datar itu Kita lihat sama-sama Selanjutnya ada Ya dijelaskan lebih lengkap lagi yang seperti apa Di bagian mananya itu disebut keliling Kita lihat gambar yang sebelah kiri Panjang hiasan bunga di sekeliling amplop menunjukkan keliling dari amplop tersebut Jadi semua yang ada di pinggiran amplop ini adalah keliling Namanya juga keliling Keliling berarti di sekeliling Nah gambar yang kedua yang ada di sebelah kanan Dikatakan panjang garis di sekeliling rambu menunjukkan keliling dari rambu lalu lintas tersebut Jadi garis merah yang tebal itu menunjukkan kelilingnya Area untuk keliling bangun datar ini Selanjutnya ada menunjukkan keliling pada bangun datar Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya Kita lihat ya Langsung masuk ke dalam contoh Mari anak-anak kita perhatikan gambar yang bu guru buat ini Di sini ada tiga gambar Gambar pertama, kedua, dan ketiga Yang pertama ada yang paling kiri Ini ada gambar segitiga sama sisi Kelilingnya mana bu guru? Kelilingnya adalah jumlah panjang sisi PQ Ada lihat kan? Dari titik P atau sudut P ke Q Itu disebut sisi Berarti sisi yang pertama itu adalah sisi PQ Nah kita jumlahkan dengan sisi QL Tau ya yang Q dibawa ke R Ditarik ke atas Itu namanya sisi QR Nah yang terakhir kita jumlahkan dengan sisi PR Itulah contoh sisi Kita harus tahu ya Jadi sisi itu ada berapa kalau segitiga? Ada tiga gitu Sisi PQ, sisi QR, sisi PR Oke selanjutnya ada gambar bangun datar persegi Keliling persegi adalah jumlah panjang sisi A ke B Tambah B ke C Tambah C ke D Tambah A ke D Ada sih cara cepatnya Kalau misalnya mau lebih cepat lagi keliling itu Karena A ke B dan B ke C dan C ke D dan D ke A Itu sama panjangnya Kalau persegi kan sama ya Tiap sisinya sama panjangnya Maka anak-anak tinggal kalikan 4 aja 4 dikali sisi gitu Jadi harus diketahui dulu panjang sisi dari A B atau B C atau C D atau A D itu berapa Baru bisa anak-anak kalikan 4 Begitu cara menghitung keliling Kemudian selanjutnya ada segi 5 Nah keliling segi 5 adalah jumlah panjang sisi V ke W Kemudian W ke X X ke Y, Y ke Z, Z ke V gitu ya Dijumlahkan semua Pokoknya untuk keliling cukup anak-anak jumlahkan panjang sisinya gitu ya Kita lihat lagi Menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku Oh sudah pernah ini bu guru Oke tidak apa-apa kita pelajari lagi Untuk menghitung keliling bangun datar Anak-anak dapat menggunakan satuan tidak baku Misalnya persegi satuan atau petak satuan Nah bisa juga menggunakan segitiga satuan Caranya gimana bu guru? Caranya dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut Oke kita lihat Nah kita lihat contohnya Di sini ada bangun datar Lihat ya Yang warna merah jambu itu yang pink Itu adalah bentuk bangun datarnya Kita lihat sama-sama Kelilingnya bagaimana bu guru? Kelilingnya Nah kita lihat yang atas Yang atas itu berapa kotak? Satu, dua, tiga, empat, lima Lima ya Oke yang paling atas itu petaknya ada lima Nah kita masukkan untuk rumus keliling tadi kan Nah lima ditambah Terus yang sebelah kanan dulu ya Sebelah kanan ada berapa? Kanan ke bawah Ada berapa petak? Ada tiga Nah satu, dua, tiga ya Nah kemudian kita ke bawah Yang bawahnya ada berapa petak? Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima ya Nah terakhir sisi yang terakhir adalah sisi yang kiri Berapa? Satu, dua, tiga Nah jadi coba kita jumlahkan Lima tambah tiga Tambah lima tambah tiga Persegi satuan Atau petak satuan kan yang kita gunakan? Ya Nah hasilnya enam belas Persegi satuan Oke kita lihat gambar selanjutnya Sama begitu juga Nah kelilingnya bagaimana Bu Guru? Kita lihat yang paling bawah Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Betul ya Tujuh Nah kemudian kita lihat yang sisi di kanan Satu, dua Oke benar Dua berarti Kemudian sisi yang dia hampir ke kiri Tapi masih di kanan itu ada empat Satu, dua, tiga, empat Tahu ya Yang atas tapi kanan Tahu ya Nah kita jumlahkan Tambah empat Tambah satu Satunya dari mana Bu Guru? Nah satunya itu Itu loh yang naik ke atas Yang satu Tahu? Tahu ya Disitu ada satu kotak ya Nah kita tambahkan satu Kemudian tambah tiga Tiga dari mana Bu Guru? Dari yang sebelah kiri Disitu ada tiga petak Ya Kemudian tambahkan lagi petak yang ke arah bawah Ada berapa? Kalau yang di kiri ke bawah? Tiga Nah berarti itulah kenapa Rumus keliling untuk bangun datar yang kedua ini Tujuh tambah dua Tambah empat Tambah satu Tambah tiga Tambah tiga Petak satuan Hasilnya Dua puluh persegi satuan Atau Dua puluh petak satuan Gitu ya Nah mari kita lanjutkan kembali Menentukan keliling bangun datar Dengan satuan baku Atau dengan bantuan persegi satuan Ingat ya Anak-anak Kalau sudah belajar kan Cara menentukan keliling bangun datar Dengan Menggunakan petak satuan Nah jika panjang sisi setiap persegi satuan Atau petak satuan Sama dengan satu sentimeter Maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan Dalam satuan baku sentimeter Ya Kalau dua minggu yang lalu sudah belajar Menggunakan petak satuan Persegi satuan Segitiga satuan Nah minggu ini Anak-anak akan belajar menggunakan Satuan baku Atau kita gunakan sentimeter Gitu ya Nah kita lihat sama-sama Contohnya Di sebelah kiri ada gambar Persegi panjang Nah di persegi panjang ini Kita lihat Tadi kan kita misalkan Satu persegi Atau satu petak satuan itu Berisi Berapa sentimeter? Satu sentimeter Ya kita lihat ya Kelilingnya sama dengan Sisi yang paling atas Itu ada Empat kotak Nah satu kotak satu sentimeter Berarti kalau empat kotak Empat sentimeter Gitu ya Empat ditambah Nah kita lihat sisi yang sebelah kanan Ada satu dua tiga Tiga berarti tiga Tambah sisi yang di bawah Ada satu dua tiga empat Empat ya Nah kemudian yang sisi sebelah kiri Ada berapa kotak? Satu dua tiga Kita hitung dalam bentuk sentimeter Empat sentimeter ditambah tiga sentimeter Ditambah empat sentimeter Ditambah tiga sentimeter Sama dengan empat belas sentimeter Paham ya? Ya Mari kita lanjutkan ke sebelah kanan Kita lihat sama-sama ya Untuk petak yang ada di bawah Ada berapa? Tiga Berarti tiga sentimeter Tambah Untuk yang ke kanan Kanan yang di bawah Kanan yang di bawah Kelihatan ya Itu ada dua petak Nah kita tambahkan lagi Yang ke arah kanan lagi Satu Tambah satu yang ke atas Tambah lagi lima yang dia paling atas Itu ada lima kotak kan? Oke Kita tambahkan lagi dengan satu Yang di bawahnya itu ke bawah Tambahkan lagi satu yang ke kanan Tambahkan lagi dua yang ke bawah Sudah itu saja Jadi tiga tambah dua Tambah satu Tambah satu Tambah lima Tambah satu Tambah satu Tambah dua sentimeter Hasilnya enam belas sentimeter Gitu ya Oke disini ada sebuah soal Kita kerjakan bersama-sama ya Yang gambar pertama Ditanya kelilingnya berapa Tiap petak satuan Panjangnya satu sentimeter Iya Berarti kita hitung Yang paling atas Berapa? Ambil alat tulisnya dulu Biar kita sama-sama bahas ya Nah Yang paling atas Petaknya ada lima Lima Oke Lima ditambah Yang kanan Petaknya ada tiga Berarti lima tambah tiga Nah yang di bawah itu petaknya lima lagi Berarti tambah lima lagi Nah terus yang sebelah kiri Tiga Oke berarti gimana? Lima tambah tiga Tambah lima Tambah tiga Sentimeter Dengan hasil Enam belas sentimeter Gitu ya Nah kita lanjutkan kembali Gambar kedua Gambar kedua Ada banyak ya sisinya Ya bu guru ada banyak Nah kita lihat sisi yang paling bawah dulu Paling bawah ada lima petak Berarti ada lima sentimeter Nah lima sentimeter Lima Dicatat ya Lima Ditambah Sisi yang kanan tapi bawah itu ada berapa? Ada tiga Yang kanan itu ya Dilihat ya Nah berarti tambah tiga Kemudian ada sisinya itu satu sentimeter aja Satu petak ya Yang pendek itu Yang sebelah kanan pendek Itu tambah satu Nah kemudian Naik ke atas itu ada dua Ada dua Berarti tambah dua Nah yang paling atas Sisi yang paling atas itu ada tiga P Berarti tambah tiga Nah turun lagi Ada dua Dua petak Berarti tambah dua sentimeter Kemudian Ke kiri itu berapa? Satu petak Nah tambah satu Dan yang terakhir Sisi paling kiri ada tiga Berarti gimana itu rumusnya? Lima ditambah tiga Tambah satu Tambah dua Tambah tiga Tambah dua Tambah satu Tambah tiga Ditemukan hasil Dua puluh sentimeter Gitu ya Anak-anak Masih bingung Dengan penjelasan bu guru? Kalau masih bingung Bisa langsung tanya ke bu guru ya Dan Nanti Kita bisa bahas lagi Lewat Whatsapp Oke Nah kita lanjutkan kembali Oke Sekian dulu materi Dari bu guru pagi hari ini Bu guru sangat berharap Kalian Belajar di rumah Ya dengan cara mengulang-ulang Apa yang pernah kita pelajari Itu juga bisa menambah Pengetahuan kalian Ya Nah rajin belajar itu juga Buat diri sendiri Supaya lebih mudah lagi Ketika kita mengerjakan soal Ya Tidak ada lagi yang nilainya merah Semuanya itu nilainya bagus Karena belajar Ya Karena belajar ya Bukan karena dibantu sama orang Ya Jadi bu guru harap Setiap kalian mengerjakan ulangan Kerjakanlah dengan kejujuran Gitu ya Dari video bu guru ucapkan Selamat belajar Dan selalu semangat Oke Salam sehat Salam digitem Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati